Nah ini pertanyaan yang sering muncul gitu ya Justru saya bertanya kepada masyarakat Apa yang merupakan masyarakat kepada PKS 24 gitu ya Haji Akur selamat datang di podcastnya tim media DPD Kita baru tahu bahwa Haji Akur dipilih menjadi ketua Ipsi Purwakarta Bisa diceritakan bagaimana awalnya Anda menyukai pencah silat Baik, pertama cerita tentang Ipsi dulu bahwa Memang pada tahun 2021 merupakan masa berakhirnya Periode yang lama sehingga dilakukan pemilihan Dan disitu saya sebagai salah satu pendekar perguruan pencah silat Atau PSHT, Persaudaraan Setia Hati Terate Maka mendapatkan mandat dari teman-teman perguruan yang lainnya Untuk memimpin Ipsi di Kabupaten Purwakarta Itu yang pertama Yang kedua, di pencah silat sendiri Sesungguhnya ini sudah menjadi Satu kebiasaan di lingkungan Dimana saya dibesarkan Jadi sejak kecil Di Jawa itu Pencah silat Hampir merupakan keharusan Maka kalau teman-teman Bapak-bapak dan ibu-ibu berjalan menuju ke Jawa Tengah, Jawa Timur Nanti banyak sekali tugu-tugu di sana Terkait dengan ikon pencah silat di setiap daerah Dan begitu masuk Jawa Tengah dan Jawa Timur Terutama di daerah saya Di Ngawi, Madiun itu Maka Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT ini Sangat banyak digandrumi oleh anak-anak muda Bahkan dari mulai anak-anak kecil Nah ini yang menjadi menarik adalah Anak-anak kecil sudah mulai dikenalkan pencah silat sejak dini Jadi mereka selain untuk pertahanan diri Juga tentu merupakan pencah silat prestasi Jadi anak-anak di Jawa Timur khususnya Di PSHT juga Mereka diikut sertakan dalam pencah silat Karena memang di PSHT juga fokus kepada prestasi Khususnya buat generasi muda Maka saya juga waktu itu sangat tertarik mulai kelas 5 SD Jadi berlatih pencah silat mulai kelas 5 SD Dan itu terbawa terus Karena selain kita merupakan generasi muda yang harus kuat Persaudaraannya paling penting Nah ini include sampai dengan hari ini Masuk dalam darah daging kita Persaudaraan di pencah silat ini Tidak bisa ditinggalkan Dimanapun kita berada Bahkan ketika saya kunjungan waktu itu ke Malaysia Ke beberapa negara Di sana juga ada Cabang-cabang pencah silat Dan itu pun Kita tidak perlu memperkenalkan diri lagi Sudah langsung Seperti di dunia IT ya Plug and play gitu ya Nah ini artinya Bangsa dan negara kita ini Membutuhkan Salah satu komunitas-komunitas Dimana pencah silat ada di sana Untuk mempersatukan anak bangsa Artinya Dimanapun tempatnya Tidak mengenal kota Bahkan Tidak mengenal batas negara Nah disitu Mereka langsung bisa Plug and play Kenal Langsung Menjadi sodara Nah ini Tentu Perlu dikembangkan Selain prestasi Selain untuk menjaga diri Persaudaraan Dimanapun berada Maka pencah silat ini Menjadi perekat Nah gitu Tadi kelas 5 SD ya Masih ingat kira-kira tahun berapa Kelas 5 SD berarti tahun 1985 85 85 Antum kelas 5 SD Itu Sekarang ada berjarak Sekitar berapa Sekitar 30 tahun Lebih 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 Sekitar 40 tahun Masih ingat ada Stadi Madiun Artinya kan sekarang Anak-anak Millennial ini Lebih kenal sepak bola Basket NBA Oh begini Jadi pencah silat itu Tidak menghilangkan Hobi yang lainnya Jadi tetap ya Waktu itu Antum main bola gak Stad? Bola itu Salah satu olahraga Kegemaran saya Sampai hari ini Boleh Diuji Kemampuan bola saya Bola pingpong Saya juga bisa Dan Artinya Kalau tingkat-tingkat RT saja Saya masih bisa juara Salah-alah 17 Agustus Artinya tidak menghilangkan Unsur itu Jadi pencah silat Tidak menggantikan Tapi sebagai penambah Dari hobi seseorang Kenapa pencah silat ini Menjadi Menjadi darah daging Menjadi darah daging Buat antum Jadi Anda kemana-mana Kadang-kadang ketika Orang lagi rehat Anda Lantas Mempraktikan Beberapa jurus Apakah memang Begitu Second life Sebagai pencah silat Saya terlahir Di sebuah kultur Masyarakat Di Jawa Sehingga Nilai budaya Dan seninya Sangat kental Jadi Nilai keagamaan Di perkampungan Masyarakat Jawa Itu sangat sinergi Dengan Nilai-nilai kebudayaan Salah satu Nilai budaya Yang ada Adalah pencah silat Seharusnya Tentu nilai budaya Ini juga Tidak hanya di perkampungan Karena nilai budaya Bangsa Itu berlaku Untuk seluruh Lapisan masyarakat Nah Sejak itu Ketika tahun 70-80an Itu Itu betul-betul Menginternalisasi Diri kita Dan keluarga kita Sehingga Begitu kita Menikuti pencah silat Maka Seluruh unsur Ada dalam Jiwa kita Jadi Unsur budaya Kental Unsur keagama Kental Unsur pertahanan Dirinya kental Olahraganya kental Prestasinya kental Dan persaudaranya kental Jadi Kekentalan Namanya kekentalan Dari unsur apapun Itu susah Untuk Dibuat cair Sehingga Sampai hari ini Tetap kental Jadi Susah Memisahkan saya Dengan Unsur pencah silat Ini susah Silahkan Tertanyakan Kepada seluruh Manusia Atau orang-orang Generasi Yang saat itu Kental Akan dunia pencah silat Hari ini Susah Untuk Dibisahkan Beda Halnya Ketika Gelar pendekar Itu Hanya sebuah Kehormatan Ada Hari ini kan Banyak Kehormatan Kehormatan Tidak Salah Tetapi Bagi Pribadinya Tentu Tidak Bisa Sekental Orang Yang memang Dari kecil Digembleng Dididik Ditendang Dipukul Masuk Ke sungai Sampai Nginep Di sebuah Perguruan Disitu Kita bersama-sama Samalah Konsep itu Tentu Terjadi di Berbagai aspek Kehidupan Proses Tidak Bohong Tara juga Begitu Polri juga Begitu Karena Dalam sebuah Proses Berkumpul Beberapa Orang Mengalami Hal yang Sama Sehingga Kental Sekali Sulit Untuk Meninggalkannya Sulit Sekali Ada gak sih Momen dalam hidup Antum Ketika Antum Itu Butuh-butuh Butuh Banget Sama Keahlian Penjaksilat Ini Misalnya Ketika Ada yang Jahatir Mengkrok Merayok Kalau dulu Iya Ketika muda Ketika masih Anak-anak Remaja Tetapi Pelajaran Dan pengajaran Dari para Sesepuh Penjaksilat Sesungguhnya Justru Namanya Pendekar Itu Harus Menang Sebelum Berantem Sebelum Bertanding Sudah Menang Artinya Nilai Budi Kita Tinggi Nilai Ruh Yah Kita Tinggi Bagaimana Pandangan Mata Kita Gerak Gerak Tubuh Kita Ini Dalam Tanda Kutip Sudah Mengalahkan Lawan Gitu Kalau Masih Harus Berantem Saya rasa Itu Murid-murid Baru Harus Berantem Bagi kita Seorang pendekar Bisa Mengalahkan Lawan Harus Harus Bisa Mengalahkan Lawan Tanpa Harus Melukai Pernah Punya Pengalaman Berantem Oh Ya Pasti Ya Pengalaman Berantem Itu Bagi Seorang Pendekar Bukan Diring Artinya Bukan Di Lapangan Juga Pernah Biasa Dalam Kaitan Mungkin Karena Kita Permain Sepak Bola Gitu Ya Atau Dalam Pergaulan Sehari-hari Dengan Teman Sendiri Itu Biasa Zaman Dahulu Tetapi Yang Membedakan Hari Ini Bagaimana Berantemnya Kita Saat Itu Tidak Terus Menimbulkan Dendam Selamat Lagi Selamat Lagi Kalah Ya Sudah Menang Ya Sudah Selesai Tidak Terus Adi Gang Adi Gung Adi Guno Tidak Menang Kemudian Yang Kalah Cita Tidak Biasa Saja Ini Saya Lagi Meramu Bagaimana Konsep Saat Itu Bisa Kita Lakukan Hari Ini Budaya Budaya Yang Bahwa Berantem Itu Ya Sekedarnya Gitu Ya Bukan Jadi Dendam Dan Balas Gitu Jangan Sampai Seperti Itu Apakah Hal Seperti Yang Antum Bilang Tadi Merupakan Polarisasi Dari Apa Yang Sedang Terjadi Misalnya Di media Sosial Pilihan Pilihan Politik Apa Itu Berpengaruh Saya Rasa Informasi Yang Masuk Dari Dunia Luar Sangat Memengaruhi Cara Bikir Dan Psikologi Seseorang Dan Bisa Jadi Memengaruhi Persatuan Seseorang Karena Apa Apa Yang Dia Terima Tentu Tergantung Dimana Dia Dipesarkan Tergantung Siapa Temannya Pengaruh Pengaruh Itu Bisa Jadi Sangat Berpengaruh Sikap Akhir Dari Seseorang Generasi Muda Jadi Polarisasi Tetap Merupakan Unsur Yang Mempunyai Porsi Persentase Yang Sangat Besar Dalam Membuat Keputusan Seorang Generasi Muda Akan Menjadi A, B Atau C Gitu Kira-kira Masih Soal Berantem Tadi Masih Ada Enggak Yang Masih Diingat Sama Antum Itu Antum Seberapa Parah Si Menajukkan Orang Pake Pencah Silat Antum Saya Selalu Sampaikan Begini Gak Hanya Sekedar Disilat Tapi Dukat Pengajian Kadang Kita Ini Punya Ilmu Jurus Enam Hafal Jurus Enam Itu Hafal Ketika Silat Ketika Di Dalam Latihan Tapi Begitu Berandem Seringkali Lupa Yang Dipegang Kayu Batu Itu Lupa Jurus Sama Seperti Kita Dalam Pengajian Belajar Sabar Belajar Taat Tapi Ketemu Kasus Mana Ilmu Sabarnya Mana Ilmu Taat Ini Yang Hari Ini Menjadi Kampanye Saya Kepada Masyarakat Bahwa Sesungguhnya Belajar Silat Itu Juga Ada Nilai Filosofis Tadi Bahwa Jurus Senam Yang Kita Pelajari Secara Fisik Itu Harus Terinternalisasi Dalam Jiwa Kita Artinya Ada Gerakan Gerakan Itu Yang Harus Kita Pahami Secara Psikis Juga Tidak Hanya Fisik Saja Psikis Ada Kalau Kita Bisa Memahami Itu Maka Nanti Ketika Berantem Pun Ketika Bertanding Pun Juga Tidak Akan Lupa Tanggis Itu Harus Begini Kalau Tendangannya Begono Kita Tanggis Begini Itu Ada Kalau Dia Longgar Disini Kita Bukulnya Begini Atau Begini Itu Ada Semua Sesungguhnya Masalahnya Kita Begitu Berantem Gepu Gepukan Lupa Sama Jurus Itu Karena Tidak Bisa Menginteralisasi Nilai Fisik Kedalam Milik Seseorang Dari Ruh Nya Lemah Ini Yang Makanya Dalam Dunia Ke SH Setia Hati Tidak Hanya Kita Diajarkan Jurus Tapi Diberikan Motivasi Motivasi Dimana Senang Jurus Tadi Harus Menyatu Dalam Jiwa Berbudiluhur Itu Kira-kira Sebagai Ketua DPD PKS Purwakarta Apakah Anda Melihat Menurut Anda Ini Sejauh Mana Akomodasi PKS Terhadap Pencasilat Saya Belum Bisa Membandingkan Dengan Kondisi Terdahulu Saya Hanya Bisa Melihat Kondisi Saat Ini Di masa Saya Menjadi Ketua DPD Saya Sangat Konsen Terkait Dengan Seni Biladiri Ini Terbukti Pun Kemarin Saya Belum Menjadi Ketua DPD PKS Kabupaten Purwakarta Setiap Event PKS Lalu Saya Tampilkan Pencasilat Itu Mungkin Masyarakat Yang Ikut Ngariung BKS Hal Hal Pertemuan Antara Kader Di hotel Maupun Dimanapun Tempatnya Itu Saya Tampilkan Pencasilat Termasuk Terakhir Kemarin Kita Rakerda Saja Saya Tampilkan Pencasilat Dan Ternyata Di wilayah Bandung Jabar Menampilkan Pencasilat Itu Jadi Setromnya Itu Ternyata Nyampe Tentang Bagaimana Pencasilat Merupakan Budaya Yang Harus Dijaga Oleh Partai Politik Terutama Karena Partai Politik Ini Kan Salah Satu Stakeholder Di Negara Kita Kalau Pencasilat Tidak Mendapat Dukungan Dari Stakeholder Bagaimana Kita Akan Maju Saya Rasa Mustahil Makanya PKS Kedepan Bahkan Bukan Kedepan Hari Ini Harus Punya Konsen Yang Tinggi Terhadap Kepada Pencasilat Periode Anda Sebagai Ketua DPD PKS Purwakarta Sekarang Dan Sebelumnya Jai Hasan Sobari Menurut Anda Sendiri Apa Yang Membedakannya Setiap Zaman Ada Pelakunya Setiap Zaman Ada Tokohnya Dan Setiap Zaman Sangat Berbeda Kita Tidak Bisa Hari Ini Pun Mungkin Kang Saat Mendidik Anak Akan Menyampaikan Dulu Zaman Ayah Gak Bisa Enak Zaman Ayah Sekarang Zaman Siapa Gak 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 Pokoknya Kalau Bicara Seperti Anak Di Anak Saya Yakin 90% Ditolak Dulu Zaman Ayah Kalau Gak Ngaji Dipukulin Gak 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 Berbeda Termasuk PKS Hari Ini Kalau Saya Bandingkan Dengan Kepengurusan Sebelumnya Sangat Berbeda Medsos Sudah Sudah Sangat Gencar Pelaku Pelakunya Sudah Anak Muda Maka Tentu Pemberdayaan Sumber daya Yang tadinya Generasi tua Sekarang generasi muda ini Maka pendekatannya juga harus berbeda Makanya saya lebih terbuka Terbukanya bagaimana Silahkan Siapapun Anda Selama ingin Berbuat Kebajikan Berkhidmat Memberikan kebaikan kepada masyarakat Di bidang apapun Jadi Stigmanya Jangan hanya Keagamaan Tidak Sudah umum Gak Agama itu kan Luas Jadi Pelajaran agama itu Hanya salah satu Untuk kebaikan Segala kebaikan Di dunia ini Itu agama kita Artinya Selama kita Memiliki manfaat Yang membedakan Bagaimana keimanan Seseorang saja Tapi Kebaikan Kebaikan itu Harus Ditularkan Makanya PKS Disitu ada Menularkan kebaikan Termasuk seni dan budaya ini Terus nanti juga Olah agama Makanya Di era ini Kan ada Dewan pakar Dulu kan tidak ada Nah Di era saya ini Karena turunan juga dari Pusat Ada Dewan pakar Bukan pusat Pusat juga punya Jabar punya Di lokal saya juga punya Dewan pakar Di bidang apa Bisa diceritakan kan Siapa saja Dewan pakar Dewan pakar kita ini Di agamaan ada Di agamaan saya lihat Bagaimana Para asatid Yang merupakan Tokoh masyarakat Setiap saat Setiap saat Bisa memberikan Apa itu Pencerahan Kepada masyarakat Saya rekrut Tapi rekrut juga Tidak dipaksa Mau gak ustad Bersama kita Alhamdulillah banyak yang mau Saya gak hafal orang-orangnya Gitu ya Ada satu dua Tidak saya sebutkan Namanya disini Karena Saya takutnya nanti Yang tidak kesebut Nanti Lumo saya gak disebut Gitu ya Nah Apalagi Seni dan budaya Kita ini kan Partai politik terutama Yang melalui masyarakat Harus bisa bicara Bicaranya komunikatif Nah Kebetulan ada Seorang MC Ternama Di Purwakarta ini ternyata Nasional Pernah MC-nya Di istana Dengan Sandiaga Huno Pernah MC-nya Di artis Pernah Pokoknya Kalau artis Sama Lingkungan istana Sudah dikenal Tinggalnya di Purwakarta Sekarang Beliau menjadi Dewan pakar Seni dan budaya PKS Di era saya ini Apalagi UMKM Juga demikian Saya butuh Orang-orang yang punya Naluri bisnis yang tinggi Untuk memberikan Masukan kepada Kepengurusan TKS Ini ada juga Olahraga juga Makanya Di era ini Karena Zamannya Menuntut kita Untuk mengikuti Agar kita juga Bisa merekrut Sebanyak bahayanya orang Untuk berkontribusi Demi kemajuan Purwakarta Maka saya perlu Orang-orang yang Memberi nasehat Mengarahkan Dimana dia Di Dewan Pakar Gitu Kang Ada sebagian orang Di Purwakarta Yang mungkin Belum tahu Kiprah PKS ini Sekarang apa sih Dengan logo baru Bisa diceritakan Dalam dua tahun terakhirlah Minimal Ya Sesungguhnya Kalau bicara Kepurwakartaan Saya tidak bicara nasional Mungkin sudah terlalu banyak Kalau dilihat di Red Sos Gitu ya Bagaimana Kawan-kawan kita PKS di daerah-daerah lain Yang sudah duluan Itu Memberikan kontribusi Sosial Ekonomi Politik Apa pula Kesehatan Dan lain sebagainya Pendidikan Tidak bisa dipungkiri Kontribusi mereka Besar sekali Bahkan Tidak pernah Teman-teman PKS itu Duduk Bahkan tidur di rumah Ketika ada bencana Mereka lah Orang pertama Dan pemain utama Ketika setiap Ada bencana Nah Purwakarta masih Pemain baru disini Ingat PKS di Purwakarta baru PKS di Indonesia Sudah lama Tapi PKS di Purwakarta Baru kemarin Kenapa demikian Tahun 2014 Sampai dengan 2019 Purwakarta Tidak ada PKS Masa kita harus paham itu Artinya apa Anak sekolah Libur setahun Saja Nah Dia masuk sekolah itu Kayak anak baru Kayak pandemi Iki hari Iya Kayak anak baru Pandemi Pasti mending Temannya sama Oh iya betul PKS sekarang Begitu masuk Di kancah kulit Purwakarta Temannya sudah berbeda Bukan teman-teman Yang dulu Bersama-sama Dengan PKS yang lama Ada satu dua Ya sama Kayak sekolah juga Ada satu dua Sehingga apa Sekarang psikologis Politis Maka Hal itu juga Berpengaruh Maka Hari ini Masih tahap Pembelajaran Di dua tahun pertama Keberadaan PKS Ini tahap Pembelajaran Untuk menerawang Nah Kalau dalam dunia Menerawang Kalau di Jawa Mencari wangsit Wangsit Ini kan bahasa saja Bicara Terawang Wangsit Bisa dengan macam-macam Bistih horor Kita lihat Dimana kita harus berpijak Kalau berpihak jelas Kita berpihak kepada masyarakat Dengan Itu puksi kita masing-masing Tapi Dimana Kita berpijak Itu penting Jangan sampai Terpelesen Atau Seharusnya kita bisa kuda-kuda Kok kita menggunakan kaki satu Kembali pakai Filosofi silat lagi nih Ini penting Dalam hal itu Dimana kita bisa Berdiri tegak Kuda-kuda kuat Dalam rangka apa Berpihak kepada masyarakat Jadi jangan sampai Berpihaknya bisa Tapi berpijaknya gak bisa Jangan sampai berpijak Tapi gak berpihak Nah gitu Ini penting Berpihak dengan pijakan yang kuat Maka PKS harus besar Tidak dua kaki Tidak dua kaki Pertanyaan terakhir Jadi 2024 Kok ngapain sih PKS tadi Ini pertanyaan yang Sering muncul gitu ya Justru saya bertanya Kepada masyarakat Apa yang ada masyarakat Kepada PKS 2024 Gitu ya Kalau Mau ngapa Sesungguhnya Sudah awal berdiri PKS jelas Mau berkhidmat Kepada masyarakat Kita ini kan Partai Rahmatanil Alamin Artinya Bisa bermanfaat Untuk semua masyarakat Luas Jadi tidak ada dikotomi PKS tidak hanya Memberikan bantuan Tidak hanya Memberikan advokasi Tidak hanya Bersama-sama Mendampingi Pada orang-orang tertentu Bukan hanya Buat umat Islam Tidak Tidak Saya akan bicara luas Nanti kalau bicara itu Nanti Di Indonesia Timur Rapat-rapat Seluruh Kader partai Seluruh Indonesia Akan menemukan Di sana PKS di sana Juga banyak orang-orang Non-Islam Banyak dirian Itu banyak BKS-nya non-Islam Pasti juga ada Ini Masyarakat juga harus tahu Tapi kalau Khusus pembicaraan itu Silahkan Tapi hari ini kan Tidak mau bahas tentang itu Tapi ini sebagai gambaran Bahwa BKS ada Rahmat bagi Seluruh alam Kalau di Baru Akarta Seluruh masyarakat Baru Akarta Stad Stad Closing statement Buat generasi millennial Stad Terutama Tentang pencah silat Wih Ya Penting ini Jadi Kepada teman-teman Adik-adikku Gitu ya Tidak hanya Ketika menjadi kewajiban Di sekolah Kita ini ikut pencah silat Justru Kalau bisa Kita mencari Di mana tempat Perguruan silat Para orang tua Arahkan anak-anaknya Tanpa harus mengurangi Hobi yang lain Maka Berikan bekal Beladiri Karena saya orang silat Maka Berikan bekal Beladiri pencah silat Di sana nanti Anak-anak kita Adik-adik kita Akan menemukan karakternya Gitu Karakter sebagai Jiwa penolong Karakter sebagai Jiwa yang kuat Karakter sebagai Jiwa yang senang bersaudara Dan Karakter jiwa Petarung Jadi Jangan sampai ke depan Kerasi kita lembek Harus membutuhi jiwa Petarung Tapi jiwa petarung Yang diarahkan Sehingga tidak barbar Hari ini terjadi Barbar kerasi muda Karena jiwa petarungnya Tidak diarahkan Dalam sebuah wadah Yang dibungkus Dalam bentuk seni Dalam bentuk budaya Maka jiwanya Akan jadi jiwa petarung Yang barbar Itu saja Sangat menginspirasi Terima kasih Sudah datang Ke podcast kami Semoga tidak keberatan Jika lain waktu Kita berbincang-bincang lagi Demikian Berbincangan dengan Haji Akur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati